Kepanikan Is atau Indra Septiyarman seusai bunuh Nia, 18, dibongkar warga sekitar. Gelagat aneh itu dilihat oleh warga sebelum jasad Nia Kurnia Sari, 18, ditemukan. Warga sempat melihat pelaku Is melarikan diri ke semak-semak sambil bertelanjang dada. Indra sempat datang ke pemukiman warga di pasar gelombang sebanyak dua kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Disinyalir Indra alias pelaku sempat meminjam cangkul warga selama dua jam. Kala itu Indra bertinggal aneh yakni gelisah di depan warga yang ia pinjam cangkulnya. Tak cuma itu, terduga saksi mata juga menyebut sempat melihat ada bekas tanah menempel di baju terduga pelaku. Sebab setelah meminjam cangkul, Indra diduga langsung lari sembari membawa tas ransel tanpa memakai alas kaki. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!